Bisa disini tahan untuk menarik bagaimana untuk menariknya? Maksudnya kita senang ya, kita bisa menang hari ini dan bisa melangkah ke quarter final. Tapi maksudnya untuk hari ini penampilan cukup cukup, saya belum puas. Karena permainannya nggak keluar semua, jadi banyak-banyak kesalahan sendiri, terus poinnya juga gampang, memberikan poin gampang pada lawan. Sebenarnya kalau kita lihat tadi, kalau kita dari awal, kita mainnya benar, harusnya sih kita bisa menang lebih cepat. Nah, tadi agak sedikit keteteran, agak sedikit kesusahan, dan poin agak mepet. Jadi itu yang harus kita koreksi, mudah-mudahan hari ini jadi pelajaran buat kita. Buat besok, jangan sampai terulang lagi. Dan pastinya saya berharap bisa lebih bagus, lebih baik lagi dari hari ini. Dan kalau untuk saya sih dari awal sebenarnya main sudah naik. Untuk saya pribadi ya, jadi di set-set pertengahan itu saya agak kepercayaan diri agak kurang menurun. Fokus juga agak kurang. Jadi itu banyak melakukan kesalahan sendiri itu yang terjadi pada kita. Jadi banyak melakukan kesalahan sendiri, jadi musuh juga gampang dapat poinnya. Jadi dalam kejalan besok sih kita bermain dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, ada yang pertanyaan? Pertanyaan soal ganda pelaku sekalian ya, ada di depan hapis, terus ada. Menurut kalian betul, itu buat wapis, apa sih yang harus ditinggalkan ya? Supaya mereka punya prestasi yang konsisten. Ya, otomatis kita senang. Maksudnya, Hafiz Glo, ada Rifi Debi yang bisa melaju ke quarterfinal. Itu juga lawan mereka gak mudah. Lawan juga bagus, mereka bisa menang. Itu luar biasa. Mudah-mudahan mereka bisa mempertahankan. Bukan cuma di kejualan ini aja. Jadi untuk ke depannya, kan mereka masih, ya khususnya Hafiz Glo, mereka masih lebih muda. Masih muda, mereka pejalan masih panjang. Mereka jangan cepat puas. Dan diharapkan stabil. Jangan maksudnya lagi in-in, nanti besok hilang lagi gitu. Mudah-mudahan dengan mereka bisa menang hari ini, menambah persen diri mereka untuk, ternyata mereka ada di level ini, sudah ada di level ini. Untuk ke depannya mereka harus, maksudnya, udah tahu di mana mereka berada. Ya, kalau untuk saya sebelumnya, terutama Hafiz Glo yang lebih muda ya, itu dia harus bisa menjaga mindset-nya dia. Jadi dia tuh udah tahu lah dia berada di mana, sekarang dia udah di elit dunia lah ibaratnya. Jadi dia mindset-nya harus bagus, dia harus percaya diri gitu. Dia nggak boleh bewatnya aja juga nggak bewatnya. Ada penanyaan lagi? Sudah? Sudah. Tidak ada penanyaan lagi? Buat lawan selanjutnya antara Cina sama Jepang, Cina ini kan dulutan kelima dunia. Nah, kalau misalkan Pauwi sama Bukit, kelihatannya seperti apa? Untuk lawan selanjutnya. Sang Nani. Sang Nani. Yang kita udah sering ketemu juga, Sang Nani dari yang sebelumnya, Bukit sama yang sebelumnya, sama sekarang, kita diberapa kali ketemu. Memang set-set mungkin kita unggul ya, tapi nggak, saya nggak melihat itu. Kita di tuan rumah, pasti kita pengen kasih yang terbaik. Tapi jangan sampai jadi pengurang buat kita. Kita terlalu berlebih, pengen-pengen menang. Kita lihat teman-teman yang lain juga menang, kita pengen menang. Jadinya kita fokusnya hilang dan terlalu over. Itu yang harus selalu-selalu kita jaga. Dan kita udah pengalaman, tahun lalu kita bisa juara di sini, berarti kan kita bisa menunjukkan bahwa kita main ituan rumah, kita bisa melatasi itu. Jangan sampai kita hilang lagi. Itu maksudnya, apa namanya, kontrol itu. Harus mengontrol itu.